Al-Wahmat ya Habib Jangan lupa tombol subscribe my channel Makanya orang yang merasa dirinya ada Kapir aja, wujur aja itu Kenapa? Karena itu merebut sifat Allah Yang wujud itu hanya Allah Nah, orang merasa dirinya ada Nah, itu bisa kapir Karena yang ada itu hanya Allah Kita ini pang, kita ini diadakan oleh Allah Beda antara ada dengan diadakan, ada sama Nah, para muhibbin rahimakumullah Jadi, segala yang ada di alam Baik yang kecil maupun yang besar Baik yang nampak ataupun yang tidak nampak Itu semuanya adalah tidak ada Kemudian, diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Bermula ma'rifat Bermula mengenali Dengan pengenalan yang seakin-yakinnya Bahwa alam semesta ini tidak ada Jikalau tidak diadakan oleh Allah Meyakini seakin-yakinnya Meyakini bahwa alam semesta ini tidak ada Jikalau tidak bisa memudaratkan oleh Allah Nah, keyakinan itu akan membuahkan banyak sifat-sifat yang terpuji di dalam diri kita Kita sudah meyakini Sudah mengenali ma'rifat bujur bahwa alam ini kadada Sekarangnya kadada diadakan Kadada badaya Kadada didayakan Kadada bisa memberi manfaat Kalau kadada dimanfaatkan oleh Allah Nah, kalau itu yakin bujur dalam hati kita Maka akan timbul sifat-sifat yang mulia di dalam diri kita Minha setengahnya Al-ikhlas Nah, akan timbul ikhlas Kita kadada akan bisa ikhlas Kalau masih Mengakui Bahwa alam ini ada Alam bisa memberi manfaat Alam bisa memberi mudarat Alam bisa diharapkan Nah, kalau kita masih demikian Kita kadada akan bisa seumur hidup Untuk ikhlas beribadah Karena Allah Kadada bisa Kalau kita masih meyakini dalam hati Bahwa alam ini ada Alam ini berguna Alam ini memberi manfaat Alam ini memberi mudarat Masih ada dalam hati kita demikian Kita kadada akan bisa ikhlas beribadah Seumur hidup kita Kita bisa ikhlas itu Kalau sudah kita meyakini Bahwa alam ini tidak ada Jikalau tidak diadakan Allah Alam Alam Kadada bisa memberi manfaat Kalau kadada dimampaatkan oleh Allah Meyakini bahwa alam ini tidak bisa memudaratkan Jikalau tidak dimudaratkan oleh Allah Nah, kalau kita keyakinan demikian Kita bisa ikhlas karena Allah Jadi kayak apa saja Kitab apa saja Guru mana saja Kadada kawa ikhlas belajar Kasih tukamari Menuntut ilmu Kadada bisa ikhlas Kenapa? Karena dasarnya belum dirubah Pokoknya belum dirubah Keyakinan yang paling dasar Masih Masih dahulu Kayak apa arti ikhlas Ini, ini, ini Apa keuntungan ikhlas Ini, ini, ini Apa bahayanya orang kadada ikhlas Ini, ini Tapi diperaktikan kadada kawa Kenapa? Karena dalam hati masih mengakui Adanya alam ini Dalam hati masih mengakui bahwa Alam bisa memberi manfaat Bisa memberi mudarat Nah, itu pokoknya disitu Kalau kita sudah mengakui ini Walaupun sehari belajar ikhlas Bisa Tapi akui dulu ini Akui dulu bahwa alam tidak ada Mana ada nipang Kenapa? Itu diadaakan benar aja Diadaakan benar aja Isukin bisa kadada lagi Kalau Allah mahandaki Isuk bisa kadada lagi Nah, jadi Keyakinan itu Akan membuahkan Sifat-sifat terpuji Minha'al ikhlas Fala ya'malu illa lillahi l'ahadil haq Maka dia tidak beramal Kecuali Karena Allah yang asa Yang sebenarnya Ini sudah tahu Bahina izin Yatahakkaku ikhlaru abdi Ketika itu dia Tidak beramal Kecuali karena Allah Nampaklah pengakuan hamba Inna salati Wanusuki Wamahyaya Wamamati Lillahi Rabbil Alamin Nah Inna salati Ini setiap hari kita mengakui ini Berapa kali sehari kita mengakui Mengakui Di hadapan Allah Sembahyangku Ibadah-ibadahku Hidupku Matiku Lillah Karena Allah Gujur garam itu Gujur garam itu Kita ini mengakui Sembahyangku Ibadah-ibadahku Bahkan Hidup matiku Karena Allah Gujur Kada Nah itu Kada akan bisa Kalau kita belum Merubah Keyakinan Keyakinan yang selama ini Menganggap Alam ada Ganti Alam itu tidak ada Kalau tidak diada Akan oleh Allah Alam itu Kada bisa memberi Apa-apa Kalau tidak Diberi oleh Allah Nah Bila sudah itu Dirubah Keyakinan Itu Hanyar bujur Hanyar bujur Pengakuan kita Inna salati Wanusuki Wamahyaya Wamamati Lillahi Rabbil Alamin Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati